Nah ini tadi yang kita sudah perbaiki Kemudian langsung kita pasang bos Sama mekanik handal kita Mas Anam Sajiwo Yang didatangkan khusus dari Gang tape Gang tape bunda oso Oke 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 lanjut lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah tetap bersama kami Evan Anderstel Alhamdulillah hari ini kita mempunyai Kesempatan untuk memberikan sedikit Tutorial Atau cara perbaikan Untuk Boljuan Yang mana Boljuan ini khusus untuk Mobil Prijo Oke yang mana modelnya Atau bentuknya seperti ini Yang langsung Satu paket Dengan Sayapnya gini Nah ini untuk Kedudukan bos sendirinya Sengaja tidak dibuka bos Karena tidak ada masalah Nah kita hanya fokus ke Bagian Boljuan Yang mana ini sering Terjadi Permasalahan di bagian Boljuan Kocak seperti itu Atau oblak seperti ini Yang mana oblaknya tidak nanggung-nanggung Ini sangat parah sekali Seperti ini bos Nah ini besinya sampai ke makan Nah seperti itu Untuk yang satunya Ini juga Kocak tapi tidak separah Yang satunya ini bos Nah kita akan Fokus ke Boljuan yang Yang sangat parah ini Seperti itu Nah Bagaimana caranya Untuk memproses Boljuan yang separah ini Untuk itu Simak video ini Sampai selesai Oke Oke teman-teman Nah seperti ini Yang pertama Sebelumnya kita Tadi coba Untuk membuka Kelingannya ini Secara manual Ternyata tidak bisa bos Karena sangat sulit Selain posisinya sulit Dan disini Kelingannya Atau besinya Benar-benar Rusak Sudah Kemakaan parah Nah ini disini Kita akan Memakai cara Cara Yang kedua Yaitu Akan Menggerenda Atau Memotong Besi Kelingannya ini Akan memotong Kelingannya Oke Biar diproses Sama Mas Yoyo Biar dipakai Biar dipakai Sampai Biar dipakai Biar dipakai oke nah cara menggerendanya seperti ini ini diusahakan bener-bener rata dan bener-bener pori-pori untuk plat apa ini pengamannya ini sampai terlihat oke biar dibuka dulu nah seperti itu cara membukanya oke Alhamdulillah sudah keluar boski nah bentuknya seperti ini boski nah ini bener-bener sudah kemakan untuk teflonnya boski dan akhirnya karena ini orangnya terlambat untuk memperbaiki akhirnya untuk besinya juga kemakan haus juga boski ini sampai ring stopper perlindungnya ini sampai juga kemakan ini boski seperti itu oke nah bagaimana untuk cara berikutnya untuk itu terus simak videonya habis ini kita akan membuat eh buat rumah keringannya boski untuk pinggiran untuk keringannya ini nanti oke dan sebelumnya untuk bola-bolanya kita akan memopoknya nanti akhirnya terus habis itu kita menghaluskan lagi dikembalikan seperti asal seperti itu oke lanjut oke nah ini enggak nah teman-teman jadi seperti ini kita carikan eh pipa atau pipa-pipa bekas seperti ini ya bekas bekas bos 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 sentrik atau bos harem kemudian kita potong kita sesuaikan dengan rumah keringan yang asal G seperti itu kita potongkan seperti itu nah ini nanti kita bisa las langsung kita las sedangkan untuk bola-bola bajanya sudah kita tambah daging atau kita sudah memopoknya dengan kelas tinggal meratakan aja bos deh oke ini tinggal prosesnya habis ini tinggal mengelas untuk rumah keringan sama meratakan bola-bola bajanya dan sekaligus membuat teflonnya dah bagaimana caranya untuk itu tetap simak video ini sampai selesai Oke lanjut Oke kita lihat sedikit bagaimana cara untuk meratakan keringan atau membentuk bola-bola bajanya masih nah seperti itu nah kurang lebihnya seperti ini G setelah kita tambah daging dengan memopoknya kemudian kita bubut diameternya sesuai senternya G kemudian kita bisa meratakan dengan gerendah Oke biar dilatakan dulu G kemudian untuk yang rumahnya Alhamdulillah sudah kita las bos nah seperti ini hasilnya kurang lebihnya seperti ini sudah membentuk untuk keringan deh nanti buat rumah keringannya Alhamdulillah sudah terbentuk tinggal menunggu bola-bola bajanya dan sekaligus pembuatan teflonnya dan bagaimana nanti pembuatan teflonnya kita akan menyimak bersama juga Oke lanjut Nah ini setelah kita gerendah hasilnya lumayan 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 Alhamdulillah sudah tinggal kita amplas untuk penghalusan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aduh batuk ini bos batuk batuk oke nah seperti ini bosnya hasilnya coba mas dibuka untuk lebih jelasnya nge kita panas panas nah ini bos lumayan anget panas panas nah ini seperti ini hasilnya nge oke waktu ini kameranya agak kotor ini bos repot ini tangan-tangan setan semuanya oke 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 nah seperti ini nge kurang lebihnya seperti ini bola-bolanya oke tinggal proses pembuatan teflonnya nah mungkin bentuknya kurang lebih seperti ini oke biar diproses lanjut 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 oke kita lanjut untuk proses teflonnya bos ya bagaimana cara membentuknya kurang lebihnya seperti ini bos ya nah ini contoh kurang lebihnya seperti ini ukuran-ukuran orang-orang yang sudah profesional ya cukup dengan melunjuk jari ini sudah bisa mengukur untuk radiusnya sama kedalamannya karena ini masih bahannya teflon jadi tidak berbahaya tapi kalau besi jangan sekali-sekali bos oke karena kita tidak mempunyai ukuran-ukuran yang jadi patoan ke jadi kita harus main feeling dan perasaan jadi perasaannya harus benar-benar canggih oke karena sudah di serasa sudah pas jadi kita langsung potong aja dulu buat tanda oke sudah terpotong kemudian kita nanti akan mengepresnya dulu kemudian membentuknya membentuk seperti contohnya ini oke biar dipres dulu kemudian mungkin kurang-kurang sedikit kita sesuaikan nanti bos ya oke nah seperti biasa kita kita membuat bolongan di tengah untuk sirkulasi grisnya atau stempet biar selalu ada pelumasnya oke oke karena banyak yang sering tanya grisnya pakai apa om grisnya itu relatif lah standart kita cari yang standart mau merk apa terserah yang penting grisnya itu bagus yang penting apa tidak mudah kering gitu cari gris yang tidak mudah kering nah seperti itu kalau sudah masuk seperti itu baru kita akan membentuk seperti contohnya nah kurang lebihnya sudah terbentuk seperti ini oke tidak jauh beda dengan bentuk aslinya ini sengaja kita buat agak besaran sedikit dan panjang sedikit karena disana rumahnya agak sudah agak panjang karena rumah kelingannya itu agak tinggian oke kita tinggal mengepresnya oke kita langsung ke proses pengepresannya kita langsung akan mencobanya apa langsung sudah pas apa gimana kalau belum pas nanti kita sempurnakan lagi oke sudah masuk kita lihat dulu sudah pas sempurna dalamnya oke kayaknya sudah lumayan enak ini bos wah cus ini kayaknya sudah sempurnakan dulu ini karena agak kurang lurus ini jadi diluruskan dulu bos oke diluruskan supaya teflonnya itu tidak bengkong nah seperti itu kayaknya ini sudah pas gitu ya jadi langsung pas Alhamdulillah jadi kita bisa langsung mengelingnya bos oke kita akan mengunci dulu pastikan untuk menguncinya benar-benar pas gitu ya biar tidak ada perubahan lagi oke nah ini baru kita akan melakukan proses penghalusan kelingan nah caranya bisa di cekam diragum atau langsung aja di di tataan ini nah seperti ini nah kurang lebihnya seperti ini bos hasil pengelingannya oke dan bagaimana hasilnya kita akan langsung membuktikan nah seperti ini bos oke hasilnya Alhamdulillah oke Alhamdulillah Alhamdulillah dan hasilnya lumayan mantap bos ya mantap sip halus halus dan lembut ini bos enak sekali oke semoga semoga saja ini bisa bertahan lama oke langsung kita finishing oke nah seperti ini mas hasilnya kurang lebihnya seperti ini dan Alhamdulillah hasilnya mantap oke karena ini sudah selesai tinggal tinggal kasih grease kemudian kita menutup karetnya bos seperti itu dan siap langsung kita pasang di mobilnya seperti itu mungkin itu dulu bos sedikit tutorial dari kami semoga bermanfaat bermanfaat dan segaligus ini karena banyak yang tanya bos setiap proses atau setiap perbaikan di bengkel kita nge itu sering bertanya itu untuk jasanya berapa om nah untuk jasanya sendiri kalau bol juan yang seperti ini ini per piece nya per biji seperti ini itu 150 khusus bengkel kita bos masalah di lainnya kita tidak ikut ikutan seperti itu bos kalau mau per biji 150 silahkan kalau mau diproses di bengkel kita atau diperbaiki di bengkel kita monggo langsung kirim ke alamatnya di bawah deskripsi seperti itu oke mungkin itu dulu bos semoga sekali lagi semoga bermanfaat dan bagi teman-teman yang mau memproses sendiri bol juan yang lagi bermasalah seperti ini bisa diproses seperti itu mungkin itu dulu kita sampaikan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh